Mesa kelompok Hezbollah di Lebanon melancarkan serangan artileri terhadap pos militer Israel di wilayah perkebunan Shiba, Israel pada hari minggu kemarin. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan, memberikan dukungan serta bantuan untuk Israel dalam menghadapi Hamas di seluruh Gaza. Masukan pertahanan Israel atau IDF telah mengonfirmasi serangan artileri yang dilancarkan Hezbollah. IDF mengungkapkan mortir ditembakkan dari Lebanon menuju Israel Utara yang menghantam situs militer Israel di perkebunan Shiba. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan Israel ke wilayah Lebanon. Saat ini, Israel dilaporkan telah meminta penutupan fasilitas wisata di perbatasan dengan Lebanon. Sementara itu, serangan kejutan dari kelompok pejuang Palestina Hamas terhadap militer Israel pada Sabtu lalu disebut Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan memilukan. Serta tidak bisa dibenarkan. Biden pun menegaskan, kembali memberikan dukungan kuat untuk Israel. Biden menyatakan telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait situasi terkini. Teranggan yang dilakukan Hamas pada hari Sabtu lalu menghasilkan momen kesepakatan yang jarang terjadi di antara para politisi Amerika, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik. Terima kasih telah menonton。